Halo Sobat Jalan-Jalan, jumpa lagi dengan saya Taufir di channel Penunjuk Jalan Peribuan kabar hari ini Baik kan? Semoga kita semua diberi kesehatan, banyak rezeki, dan panjang umur oleh Tuhan Yang Maha Esa Oke, di video kali ini kita akan berkunjung ke kota yang terkenal dengan kota militer Mungkin ada yang tahu kota apa ini? Iya, betul sekali. Selamat datang di Kota Magelang, Kota Harapan Kota Magelang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Kota Magelang ini terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang Hal tersebut karena memang dulunya Kota Magelang adalah ibu kota dari Kabupaten Magelang sebelum mendapat kebijakan untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai sebuah kota baru Kota Magelang memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur utama Semarang, Yogyakarta Kota Magelang berada di 15 km sebelah utara kota Mungkit, 75 km sebelah selatan Semarang, dan 43 km sebelah utara Yogyakarta Kota Magelang merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang dikelilingi lima gunung sekaligus yakni Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sumping, Gunung Telomoyo, dan Gunung Menoreh Kota Magelang mempunyai semboyan Kota Harapan yang berarti hidup aman, rapi, asri, dan nyaman Magelang dikenal sebagai kota militer dikarenakan kota Magelang ini menjadi pusat sekolah akademi militer atau AKMIL yang mencetak perwira-perwira tinggi Selain terkenal dengan kota militer, Kota Magelang juga terkenal dengan Gunung Tidarnya Gunung Tidar ini berada di tengah-tengah Kota Magelang, Jawa Tengah memiliki ketinggian 503 meter dari permukaan laut Gunung Tidar ini dikenal sebagai Pakunya Tanah Jawa Selain sebagai wisata alam, Gunung Tidar juga salah satu destinasi wisata religi di Kota Magelang karena di Gunung Tidar ini terdapat sejumlah makam keramat diantaranya Makam Seh Subakir, Makam Kiai Sepanjang, dan Makam Keramat Kiai Semar atau Kiai Ismoyojati atau Sabdo Balon namun makam ini masih menjadi perdebatan antara sejarawan apakah ketikanya makam ulama atau hanya pertilasan saja di sektor pariwisata, Kota Magelang mempunyai tempat-tempat wisata yang sangat menarik diantaranya Alun-Alun Kota Magelang, Taman Kiai Langkeng, Museum Diponegoro, dan masih banyak lagi Kota Magelang juga mempunyai makanan khas seperti daerah lain diantaranya Kupat Tahu, Segogodok, Sob Senerak, dan masih banyak lagi rasanya Magnus Tenan ayo ke Kota Magelang kita mulai perjalanannya dari Gerbang Selamat Datang Kota Magelang kita berjalan dari arah Semarang ke selatan menuju ke arah Kota Magelang dan Yogyakarta kondisi jalan di jalur ini masih lumayan bagus ya dan terlihat cuaca di siang hari ini cerah dan sejuk jadi pas untuk jalan-jalan selamat menikmati di sebelahkan kita ini adalah RSJ Dr. Surojo Magelang di Jepang kita ada pertanyaan jika belok ke kanan ke arah Perum Kopri kita lurus terus menuju ke Kota Magelang dan Yogyakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita berada di Jalan Semarang, Yogyakarta Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah di depan kita ada pertanyaan jika belok ke kanan ke arah maaf itu ternyata satu arah kita lurus terus menuju ke Kota Magelang dan Yogyakarta selamat menikmati! di Jalan Semarang, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah... di Jalan Semarang, Jawa Tengah, 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 Jawa Teng Di sebelah kanan kita ini adalah Taman Tanggul Kali Kota Yang bertuliskan Megelang Kota Sejuta Bunga Sekarang kita berada di Jalan Ahmad Yani, Kejamatan Megelang Utara, Kota Megelang Beginilah situasi dan kondisi Kota Megelang Jalannya halus, rapi, sejuk dan asri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jalan Veteran atau bisa juga ke Kali Angkrik atau Nepal Van Jawa Kita lulus terus ke arah alun-alun Megelang Yang pengen tahu perjalanan dari Megelang ke Nepal Van Jawa Silahkan klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas Dan ini adalah alun-alun Megelang Kita berputar dulu mengelilingi alun-alun Megelang ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alun-alun Kota Megelang adalah salah satu tempat wisata taman kota yang berada di Kota Megelang Alun-alun ini sangat digemari warga Megelang dan sekitarnya Tempatnya sangat luas, bersih dan juga rapi Alun-alun ini sangat cocok untuk nongkrong dan berolahraga bersama keluarga Di sebelah timur alun-alun terdapat patung pangeran Deponegoro bersama kudanya yang berdiri gagah dan megah Alun-alun ini letaknya di sebelah barat jalan Ahmad Yani, Kemiri Rejo, Kejamatan Megelang Tengah, Kota Megelang, Jawa Tengah Di sebelah barat alun-alun terdapat masjid Agung Magelang Di sekitar alun-alun terdapat pepohonan besar dan rimbun yang menjadikan suasana menjadi sejuk dan adem Dari alun-alun ini kita juga bisa melihat indahnya Gunung Sombing Di sebelah timur alun-alun terdapat tukung 0 km Kota Megelang dan juga kelenteng Leonghok Biu Jika ingin mencari suasana yang romantis, datanglah pas malam hari Kita bisa menikmati indahnya lampu-lampu yang berwarna dan juga bisa menyaksikan air mancur menari atau disebut Dancing Weather Fountain Di alun-alun Megelang ini juga terdapat wahana permainan anak Di sebelah utara alun-alun terdapat tempat-tempat kuliner yang menjajakan makanan dan minuman khas Magelang Kamu kapan kesini? Bersama penunjuk jalan, kita jalan-jalan Lost Kita lanjutkan perjalanannya untuk mengelilingi Kota Megelang Sekarang, kita lurus-turus menuju ke arah Gunung Tidhar Terima kasih telah menonton! Kita sekarang berada di Jalan Pemuda, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Di samping kanan dan kiri jalan, terdapat pertokohan yang menjual berbagai kebutuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di depan kita ada pertikian, jika belgok kanan ke arah Kailanggeng dan ke arah Purworejo, kita lurus terus Di sebelah kanan kita ini adalah tuku pucang Sekarang kita berada di Jalan Magelang, Yogyakarta Jamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton!